Intro Bina Usman bin Afarlan berkata oleh Allah Siapa orang merawat, menjaga, memelihara, menjaga sholat yang lima waktu itu Yang pertama, orang itu akan mendapatkan cinta dari Allah SWT Yang kedua, manusia akan dihormati hari ketika dia punya harta kekayaan Yang ketiga, orang akan dimuliakan hari ketika dia punya ilmu Yang keempat itu, Allah berikan kemuliaan kepada orang yang menjaga sholatnya Kemudian yang kelima, orang yang menjaga sholatnya tampak pada wajan itu dipandangnya enak Coba kalau Ibu suri ini cuma seberat bibir, silis gak? Yang keenam, sehingga dia mudah dan mau menerima nasihat Tidak akan anda arti sholat yang tertutup ketika dia ada simpati kepada orang Yang keenam, Allah aturkan cintanya kepada dia Yang keenam, orang itu akan diberikan kemuliaan Allah akan menjadikan hatinya lembut Ya Allah Akan kelihatan nanti karakter orang itu Lembutnya lembut beneran atau lembutnya lembut bohongan Lembutnya hanya di depan kita, tapi di belakang kita hatinya ngepelin Itu kelihatan Ya, tak ada orang Ya Likui, saya ambil alamat Segala sesuai itu ada tandanya Tadi, orang kalau yang senyum separoh pasti sering sakit tiga Itu semua ada tandanya Makanya kalau senyum sudut kiri kanan seimbang kan? Kalau perlu Ibu-Ibu pakai pusur, berapa derajat? Ya Allah Semua ada tandanya Karena kalau senyum separoh pasti si Sinis Pasti Orang sinis, mah gampang sakit tiga Gampang, kalau haji mah ketemu aja Jadi, lembut hatinya Faiyak baru mawayud Sehingga dia mudah dan mau menerima nasihat Kan ini kita lagi ngajikan diri kita sendiri Jadi kita bisa menilai Oh, kalau saya masih suka gak menerima nasihat Berarti seolah saya belum saya terlihara dengan baik Ya Maka berikanlah nasihat Karena nasihat itu Orang-orang beriman senang di nasihat Tapi jangan cuman mau ngasih nasihat Geliran dia di nasihat, dia gak mau Makanya itu tetap lagi saya juga Supaya seolah masuk Nasihat-nasihat dari guru-guru saya Kalau kita saling menasihati Itu haji lalu beriman Tawasadilhaf, awasadilhaf Cukup wala'asri kita amalkan dalam kehidupan kita Atau Allah akan memberikan surga kepada kita Nah, orang-orang yang dijaga hatinya dengan penuh lembutan Yang dia jaga solat Ibu bisa rasakan sendiri nanti Kalau hati ibu lembut Sama suami gak cepat marah Kalau ibu masih marah Berarti solat ibu belum dijaga dengan baik Nanti bapak-bapak saya kasih tahu Caranya menangani istri yang sedang marah Dampak disini marah Oh jadi duit ini Yang ketujuh Orang yang menjaga solatnya Ketika semua manusia tertati-tati Melintasi syarat Di atas jahat 6 Di atas jahat 6 Di atas jahat 6 Di atas syarat kelmarokti Laksana kira walikirah kalau sholatnya dijaga dia jalannya ketika sholat dia karena kan kita dapat cerita dari guru-guru waktu masih ngecil kita ngaji si Allah pala mustatim itu rambut seperti yang di belakang betul gak? betapa tikisnya? coba kalau ayah bumur situ jangan biar rambut tiba-tiba tapi kanan beliau sholat sekal balik seperti ki ayah bumur di bersekilat seperti itu seperti mama ke seperti itu jadi bukan wajah yang berkirat pakai keli bukan tapi dengan air ungu begitu kita di sholat semoga ibu-ibu semua mau di sholat dengan cepat sengit tapi ingat ketika semua harta benda suami ibu atas nama kan iju ibu lama disini sertifikat balik nama ke ibu DTKB mobil balik nama ke ibu suami melenggan ke surga dengan gampang mana itu? atas nama istri saya semua wah mau begitu? benar ya sudah kasih suami semua ibu makanya suami itu bertanggung jawab dunia hera ibu belum akan diproses kalau suaminya belum dihadapkan makanya tolonglah suami jangan lagi tambah lagi beban di hera nanti jangan ke isi yang soleh karena akan dipanggil Pak Uziah sih saya dipanggil ini isinya nih Hendra iya itu suami ibu iya bagaimana Hendra saya kan sudah di dunia kurus di seluruh bikin kurusnya makanya seharusnya memberikan take and give gitu ya istri Iman tidak akan dulu diproses sebelum suaminya ditanya makanya ibu jangan banyak bebanin suami apalagi 2002 bagi tahun sulit ini biarin suami menusuk mana juga jangan dimasalahkan ulama yang baik itu ulama yang mengarahkan umat kepada Allah bukan kepada salah satu calon paham? karena nanti akan ditanya ulama itu namun mengarahkan kemana? ke Allah atau kepada makhluk? hati-hati ulama makanya jangan ikuti-kutan ulama-ulama udah diam aja karena ulama itu tugasnya menunjukkan manusia rusul ilallah ini kita sedang rusul ilallah kita sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini kitanya kitab akhlak dalam bahasa pesantin kitab tersawuk namanya yang ditulis oleh dari kitab seorang rumah besar jadi kita ingin rusul di rumah ketika ibu sudah rusul itu enak ketika suami sudah rusul itu enak nanti di hadapan Allah semua saling mengiyakkan berangkat ke surga dengan menggandeng tangan pasangan ketika dunia nyetik bangga insyaa makanya jangan bebanin suami terlalu berangkat biarkan suami main karambol sampai dia pulang biarkan suami main dari semeja sampai capek dia pulang masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah karena menjaga dikandangkan azan dikandangkan azan dan ikor kenapa memberitahu kepada kita yang hidup bahwa di alam kubur itu yang pertama kali diperiksa ibadah yang diawali dengan kumandang azan apa namanya yang kedua itu kias ketika perpindahan manusia dari lahim seorang ibu masuk ke alam dunia diazankan dan ikumakan betul nggak ketika manusia meninggal dunia nanti dari dunia ke barzah pun diazankan itu kias namanya dicari analogi bersamanya dan diingatkannya kepada yang mengantar ke barzah itu kamu pun nanti akan seperti ini yang ditanya itu pertama kali solatmu makanya diazankan dan ikumakan itu isaroh buat kita yang mengantarkan kinerja ke dalam kubur karena disunatkan itu kita mengurus kinerja sampai mengantarkan ke kubur kecuali perpuan perempuan mama pro kenapa perempuan itu emosional jangan-jangan nanti bukan nolongin mayat nolongin istri semakut di kuburan makanya perempuan mendingan di rumah masak bala-bala masak seluruh asem paham li apalagi biara kemakam yang nggak jombongan dengan keluarga apalagi nggak sama mahrumnya haram jikalipun tidak terlibat dan saya harus sampaikan kepada ibu jangan terlibat dengan hal semacam itu ngantarin bapak ibu kita aja perumpulan maka ketika dia menangis merontak-rontak sehingga jimbabnya terbuka terlihat awalnya kesian orang tua kita udah udah mendingan di rumah ya sambil nangis ngulak sambel pun kalau pun mau kemakam yang penting ibu bisa jaga emosinya tapi kadang-kadang perempuan itu susah betul apalagi yang meninggal itu yang mendari teman itu selama setiap puluh tahun mungkin kalau sama orang tua nggak terlalu setilah apalagi yang merantau tapi ketika suami yang sudah menemani ibu mulai dari ibu lanjang mengatakan ibu 19-22 tahun sampai 22 tahun dengan orang tua begitu sampai sekarang suruh menangis suami sudah berapa puluh tahun itu sudah sudah soulmate karena suami itu seperti pakaian pakaian yang pertama fungsinya punya kebanggaan ketika orang pakai baju dia akan bangga dengan baju yang dipakainya betul nggak? ibu pakai baju begini ibu bangga dengan baju ibu nah suami ibu itu harus jadi kebanggaan ibu satu yang kedua pakaian itu sebagai keindahan makanya jangan keluarkan kejelekan kejelekan pasangan ibu lihat dong anisa ya kan libasu itu kan pakaiannya pertama pakaian jadi kembangan dan untuk menutup aurat kita tuh yang gini yang ke delapan yang ketika menjaga solat dengan baik maka Allah akan menyelamatkannya dari neraka itu neraka jahannam neraka jahannam yang ketika menjaga solat dengan baik dia akan Allah selamatkan dari neraka jahannam yang mereka lalai dari solat yang mana yang lalai dari solat saya dulu sering sampaikan ada vertikal dan horizontal gara beribadah solat itu vertikal ibadah individual ritual seorang hamba kepada Tuhan dan jangan tinggalkan ibadah horizontal simpati kepada sesama makhluk tidak akan anda arti solat yang kita tutupan ketika tidak ada simpati kepada orang makanya dalam kita yang sedang kita tajidin meskid itu minajul al-gidin ketika kita diberikan kelancaran terhadap ini itu salah satunya kita harus punya simpati kepada tetangga tetangga dulu karena tetangga saudara terdekat kita nah yang dijaga dengan baik solatnya Allah akan selamatkan dari jahannam semoga kita semua selamatkan dari jahannam terakhir belum tahu take one ini ya yang kesembilan kata Allah akan menempatkan dimana Allah akan menempatkannya orang yang menjaga solat dengan baik di satu tempat dan dia bertetangga dengan tetangga-tetangga yang siapa 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 para kekasih Allah dimana kekasih Allah pasti tempatkan disuruh nanti kita disuruh akan berbekanan dengan para para wali wali Allah mana Al-Quran sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan rasa khawatir jadi kalau ibu masih khawatir masih takut tentang masa depan ibu belum masuk dalam keteria walinya Allah belum termasuk dalam keteria kekasih susah kalau dengar ini sudah kalau doa jangan ngatur Allah kembalikan kepada Allah dengan kita bermunajat saya pernah sampaikan dulu berbisik kalau berbisik itu kan dengan suara lirik gitu munajat kita ke Allah Ya Allah engkau yang menekan kami anak-anak yang seperti itu engkau juga yang menjadikan mereka seperti itu aku kembalikan kepada engkau ya Allah bagaimana anak-anakku dari itu yang penting aku lakukan atas apa yang kau amanahkan sebagai orang buah yang baik sesuai dengan kemampuan begitu harusnya jangan ngatur Allah ini kan seolah kita ngatur Allah dalam doa kita sadari iya ibu suka begitu gak jangan 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 jadikan begini itu kan ngatur itu kita akan punya tetangga tetangga yang 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 mereka mereka itu adalah para berkasih getasi Allah siapa siapa bisa menjaga memeliharanya seorang itu menjaga dan memelihar memiliki cahaya memiliki cahaya dan punya bukti dan dia akan selamat pada tetapi siapa orang yang tidak menjaga solat lima waktunya maka orang itu tidak punya cahaya dan tidak punya bukti dan tidak selamat jadi orang-orang yang selamat punya bukti buktinya bukan yang tidak dihitam disini bukan mana doanya ketika sedang berhudu di bahasa nuru yang kedua putih di mana nur karena cahaya yang paling bagus adalah cahaya yang putih makanya setiap orang akan kelihatan dari air mukanya tentang warna hati semua itu ada tandanya orang itu warna hatinya merah akan kelihatan dari rona wajah itu hati tidak bisa dibohongin makanya kalau orang sudah belajar ilmu hati dia akan tahu hati orang dia tidak solat dia tidak akan punya cahaya dan tidak punya bukti makanya berkurang dunia dan tidak akan selamat masya Allah dan nanti dia di dalam hari kiamat bersama kolom bukti pernah saya sampaikan wa haman wa korun dengan haman dengan korun dan dengan siapa lagi semoga kita terhindar dari sifat munafik makanya kita berdoa minta dibuang sifat-sifat munafik itu makanya sering-sering kirakat tadi saya bilang gak bisa kita puasa gak jadi bisa gak bisa baca Al-Quran jangan kirakat dengan baca Al-Quran gak bisa solat Al-Quran jangan kirakat dengan Al-Quran tetapi kita bisa kirakat belajar untuk menjadikan hati kita bersih nah ini di bulan Rojak ini yuk kita sama-sama belajar membersihkan hati kita karena Rojak itu dengan angka 7 dalam angka arah itu seperti huruf B ada permohonan dan limaan B itu tampungan makanya Allahumma bari ngelaki roja Allah akan memberikan kepada kita keberkan kita siap nampung siapkan tempatnya untuk menampung keberkan dari Allah SWT yang pertama dengan menjaga solat 5 waktu dulu kalau kita bisa jaga 1 waktu maka Allah akan memberikan kita luar-luar gak usah yang macam-macam lah gak usah jaga ini, jaga itu jaga solat akan tampak wajah yang enak dipandang mata jaga solat akan mengirimkan malekat yang menjaga kita jaga solat Allah akan turunkan cintanya kepada kita maka kau akan mendapatkan cintanya Allah SWT dan kau akan diampuni dosa-dosanya Allah SWT karena orang yang cinta itu akan mengampuni dan memaafkan orang yang dicintai betul gak? kata Allah SWT ketika Allah mencintai hambanya maka Allah dengan mudah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya itu Allah SWT semuanya yang sikap ini mempunyai yang menarik dari Allah SWT yang menarik dari Allah SWT yang menarik dari segala baik dan pakir dalam halimu saya mohon dikukan betul maaf ya seluas-luasnya apabila ada pertanyaan saya persilakan satu atau dua saja enggak ada? oke bu Gumpur kita mainkan ya? kita doa maksudnya baik itu sekalian kita akhir ditahui pada hari ini saya berdoa kepada Allah SWT hati asal Allah menjadikan saya Pak Gumpur dan suami hidup semua menjadi suami yang sore istri saya Bu Gumpur dan ibu semua menjadikan menjadi istri yang sore anak-anak saya anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sore dan sore memberikan kesenjuhan kepada putera-puteri kita dalam menuntutimu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan kalau jadikan keluarga kita sakinan mawada rahmat penuh berkata ya Allah SWT saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita yang sedang sakit kita mohon kepada Allah supaya sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penumpur dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita guru-guru kita sudah meninggal dunia kita berdoa kepada Allah SWT nantiasa Allah ampuni segala salah dan dosanya diterima iman Islamnya pelabangkan barzanya diikhlaskan semua amalnya dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah SWT dan terus kita memohon kepada Allah umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang tak beribadah kepada Allah yang terus memakmurkan masjid jami bina umma yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertetangga dapat saling sayang-menyayangi saling kasih-mengasihi jangan ada iri dan beki diantara kita hilangkan perselisihan diantara kita sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayang dan terus kita berdoa kepada Allah Allah berikan kemudahan, kelancaran, perlindungan, dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi muslim yang kita cintai dan Allah wujudkan muslim yang kita cita-citakan kita semua mendapat hidup Allah subhanahu wa ta'ala dan maka akhirnya kita memohon kalau jadikan lingkungan kita ini lingkungan yang berkat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim 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 Subhanahu Allahumma Wabihamrika Ashadu Allah ilaha ilaha Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!